Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FND Minggu 16 Januari 2022 meninjau lokasi terdampak gempa bumi Magnitudo 6,6 di Kabupaten Pandeglang, Bantan. Sejumlah bangunan rusak seperti rumah, sekolah, dan puskesmas DTP sumur di Desa Kertajaya. Pemerintah akan memperbaiki fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Gempa bumi itu punya dampak yang cukup serius khususnya di Kabupaten Pandeglang ini. Dan kita sudah menginventarisir berbagai macam dampak, mulai dari dampak kemanusiaan, sosial, termasuk dampak pada sarana dan prasarana. Dan ini sudah kita datang dan secepatnya akan kita koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Sementara BPBD Lebak Bantan mendistribusikan bantuan untuk korban gempa. Beberapa lokasi berada di pedalaman dengan akses jalan yang sulit sehingga distribusi bantuan terhambat. BPBD Lebak memfokuskan pendistribusian, bantuan logistik di Desa Citu Pusen dan Desa Barunai, Kecamatan Cihara. Akan disampaikan ada 207 rumah yang terdampak. Ada 17 rumah rusak berat, 33 rumah rusak sedang, dan 157 rumah rusak ringan. Selain itu juga beberapa update sudah masuk, ada sekolah bertambah yang rusak, sehingga sekolah menjadi 8 sekolah. Kemudian tempat ibadah juga ada 5, dan pekantor ada 1. Semuanya sudah dilakukan filtrasi memang di tingkat kecamatan, dan rencananya hari Senin kita akan melakukan verifikasi dan melewatkan tim teknis dari Dinas Perung maupun Dinas Perkiru. Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada Sabtu 15 Januari 2022, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tercatat 1.378 rumah terdampak gempa bumi, yakni 278 rumah rusak berat, 323 rumah rusak sedang, dan 777 unit rumah rusak ringan. Dua orang luka ringan dan 117 jiwa terdampak, diperkirakan 200 jiwa mengungsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.